Hai benar-benar bikin heboh Bujang Sungsel kali ini dua orang Bujang Sungsel dari dua kabupaten yang berbeda dari Muratara dan empat lawang menunjukkan aksi yang bikin takut kedua Bujang ini menikahi sekaligus dua gadis bedanya yang satu dalam satu hari dan yang satu lagi dalam waktu satu minggu tetapi keduanya sudah melaksanakan dan telah resmi menjadi pasangan suami-istri pasangan suami-istri itu yang pertama adalah Supandi warga Karang Anjar Rupit Muratara yang menikahi Anissa dan sangkut sekaligus dalam satu hari yang satu pagi dan satunya lagi di sore hari Hai bagaimana kelanjutannya dan bagaimana proses sehingga terjadinya perkawinan itu bisa anda ikuti dalam video ini sementara satu lagi itu adalah jek klik warga sawah blau jamatan warasaling empat telawang dia menikahi Linda dan pimpin keduanya nanti akan diboyong di Jakarta bagaimana proses dan bagaimana nanti selanjutnya perkawinan mereka bisa anda ikuti dalam video berikut ini tetapi bagaimana nasib selanjutnya tentu hanya Tuhan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mahat tahu yang jelas jodoh kematian kelahiran itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala mari ketik kalau anda penasaran dan jangan lupa like subscribe komen dan kalau anda berkenan bagikan video ini supaya bisa lebih berkembang nasir lubai DWP terima kasih Pemuda dimuatara nikahi dua gadis dalam sehari ikuti dari klik sumatera.com terbit 12 September 2021 Pria tersebut bernama Supandi 17 tahun dua gadis seni nikahnya adalah Anissa 17 tahun dan sangkut 17 tahun mereka bertiga merupakan warga satu desa namun bedas lusun ketiganya tercatat sebagai warga desa Karanganyar Kecamatan Rupit Muratala Sekretaris desa Karanganyar Uyul dan Hakim mengatakan ketiganya baru saja melaksanakan akad nikah belum melangsungkan pesta resepsi pernikahan baru akad saja tadi pesta pernikahannya belum kabarnya pestanya bulan 2 atau Februari tahun depan 2022 katanya Wil dan mengungkapkan akad nikah mereka hanya berselang 2 jam masing-masing di rumah kedua gadis tersebut akad nikah pertama Supandi dan Anissa yang dilaksanakan di rumah Anissa sekira pukul 13.00 WI akad nikah kedua Supandi dan Sangkut yang dilaksanakan di rumah Sangkut sekira pukul 15.00 WI nikah yang pertama tadi siang habis Jumatan sekitar jam 1 lah nikahnya biasa-biasa saja nah yang buat hebohnya itu jam 3 nya dia atau Supandi nikah lagi kata Wil dan menurut dia pernikahan tak biasa ini mendapat persetujuan dari ketiga belah pihak terutama kedua orang tua dari dua gadis tersebut Wil dan menambahkan peristiwa serupa juga pernah terjadi di desanya 15 tahun lalu dulu ada juga seperti ini tapi dua ceweknya asal desa kami Karanganyar cowoknya orang singkut seorang menjambi katanya sementara dua gadis yang dinikahi sekaligus dalam sehari oleh seorang pemula tersebut dikabarkan masih keluarga dekat ketiganya sama-sama menjalin hubungan kekasih dan kedua gadis tersebut saling mengetahui sebenarnya dua gadis ini masih keluarga dekat kakeknya berdua beradik atau bersaudara mereka pacaran semua kata ketua BPD Karanganyar Aan dia mengungkapkan pengantin pria memberikan mahar kepada kedua gadis yang nikahnya itu masing-masing satu suku dan ada permintaan lain dari keluarga kedua gadis pengantin pria dikabarkan belum memiliki pekerjaan tetap sedangkan dua gadis tersebut diketahui adalah pelajar SMA yang berbeda di Kecamatan Rupit kalau dua gadis itu masih sekolah semua kalau yang prianya tidak sekolah lagi kerjanya ikut orang tuanya ikut pandang sawit ikut menyadap karet kata Aan kepala dusun tiga desa Karanganyar Bajuri menceritakan awalnya supandi membawa Anissa ke rumahnya dengan tujuan tidak menikah mereka sempatnya menasihati namun tetap ingin melangsungkan pernikahan dini setelah itu supandi membawa sangkut pergi ke rumah salah satu gadis di desa Lumbuk Kemang dengan tujuan yang sama akhirnya karena mereka bertiga ini suka sama suka semua yang dinikahkan tadi sudah kita nasihati tetapi mereka tetap mengikah kata Iba Juri didampingi pada dusun enam Karanganyar Hamzah sumber rilis diposting oleh Imam Ghazali di Kabupaten Empat Lawang seorang pria juga menikah sekaligus dua wanita seperti dikutip dari Okezon 9 September 2021 heboh pria sumsel nikahi dua wanita sekaligus bakal hidup serumah di Jakarta ditulis oleh era Zainaisma Wedia nama Jack Klip viral di media sosial melantaran menikah dua wanita sekaligus pria 24 tahun itu warga desa Sawah Belau Kecamatan Muara Saling Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan untuk pernikahan dengan dua wanita sekaligus itu berada di media sosial dalam waktu seminggu Jack Klip menikahi dua wanita yaitu Linda Herina 20 tahun dan Pipin 19 tahun Linda dinikahi Kamis tanggal 2 bulan September sedangkan Pipin dinikahi Kamis 9 September 2021 Alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan akad dan acara pernikahan dengan Pipin kalau Linda istri pertama saya sudah selesai akad nikah satu minggu yang lalu kata Jack saat diwawancari awak media Jack Klip bercerita awalnya dia bertemu Linda istri pertamanya di Tangram sedangkan Pipin bertemu dengannya di kampung halamannya di Kecamatan Saling saya bertemu dengan Linda saat masih bekerja di Tangram kemudian karena pandemi COVID-19 saya sempat pulang dan bertemulah dengan Pipin lengkapnya sebelum melakukan pernikahan ketiga keluarga telah membuat kesepakatan dan mengizinkan ia bersama kedua istrinya hidup serumah ini rencananya sekitar 3 hari lalu kami kami akan berangkat ke Tangram kembali merantau tempat saya sebelumnya katanya sedangkan kedua wanita yang dinikahi Jack Klip Linda dan Pipin mengaku sudah siap saling menerima untuk hidup berdampingan di Tangram mengikuti suaminya 3 hari lagi kami akan berangkat ke Tangram untuk merantau kata Pipin namanya cinta dan senang pak saya yang menerima Pipin juga dinikahi oleh suami saya kata Linda ditambahkan oleh Jack dulunya ia bekerja di sebuah restoran yang ada di daerah Jakarta Barat akan tetapi akibat pandemi tempatnya bekerja tutup sehingga dia memutuskan untuk pulang ke kampung alamanya di Muara Salin saya sudah lama tinggal di Jakarta sejak tahun 2014 KTP saya juga sudah KTP sana jadi setelah selesai urusan menikah kedua istri akan saya ajak ke Jakarta pungkasnya sedangkan Ketua BPD Desa Mora Salin M. Alis Sarjoko yang kebetulan keluarga dari memplep pria membenarkan bahwa Jack Klip telah menikahi dua wanita dalam waktu satu minggu ini terkait persiapan dan prosedur pernikahan sudah diketahui oleh perangkat desa serta ketiga orang tua mempelai ya benar pak memang Jack Klip menikahi dua wanita di Muara Salin dan sudah selesai dan berjalan dengan lancar katanya demikian info viral dari Sumatera Selatan jangan lupa like comment and share serta subscribe nasir lubai DBP di kompeten terima kasih 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 terima kasih